Saya tidak akan memberi nasihat banyak, tapi saya punya filosofi tentang tenaga kerjaan Tadi sudah disebut bahwa nilai kerja itu ibadah Agama manapun pasti setuju kalau orang mendapat rezeki atau mendapat kebutuhannya karena lewat jalan yang halal Jalan yang halal itu biasanya pilihannya itu ya kerja terus Mungkin warisan Terus hibah Ini penting saya utarakan karena saya nanti akan baca beberapa makalah yang diriwayatkan ulama-ulama top Kitabnya Imam Hujud Kenapa kita bicara tentang pekerjaan Harusnya kita ketika dapat rezeki itu asumsi Islam, asumsi kebaikan Itu to'amul wahid yakfi'is Harusnya itu to'amul wahid yakfi'is To'amus ne'i yakfi'is Jadi jatah rizkinya orang satu bisa menghidupi orang dua ke atas, jatah rizkinya orang dua bisa menghidupi orang empat ke atas Kemudian Jadi sebagian diredaksikan Jadi sebagian dosa Itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar Tidak bisa dihapuskan oleh sodakoh Tidak bisa dihapuskan oleh misalnya wiritan Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya kalau kita serius atau kepikiran Hamu itu kepikiran mencari ma'isya Mencari rizkinya Jadi Kudut pandang itu penting Jadi kita yang sedang istighosa Atau kita yang sedang pengajian Atau mungkin kita sedang jadi usat Lihat orang mencangkul Orang kepabre Orang di aktivitas pekerjaannya Itu harus kita lihat Bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya sedang minta ampun sama awas fa'an awad Karena di sistem pekerjaan itu lahirlah satu Variable atau satu apa saja yang positif Ada hukum sosial Karena ketemu teman yang saling memiliki alaman Ada ketergantungan manusia sama hal-hal yang halal Ini yang paling penting Ya banyak orang itu di waktu itu karena pekerjaannya Misalnya Orang bisik hidup Itu sebetulnya karena makan nasi minum air Itu sesuatu yang halal Jangan sampai orang bisa berpikir Bisa tenang kalau minum narkoba misalnya Orang bisa kerja karena digerakkan Punya anak kecil Punya ibu yang rentah Atau punya keluarga yang membutuhkan Jangan sampai orang kerja karena digerakkan Oleh keinginan barnafsu Karena hal-hal yang maksimal Sehingga Status ya Status orang yang dagang Misalnya Orang yang dagang kemudian dia benar Jujur Itu nanti makomnya Kelas dia itu bersama para orang-orang yang meninggal Nah Pahlawan-pahlawan Ini penting saya utarakan supaya Cara pandang kita terhadap Beragama Jangan sampai misalnya kita beragama Terus kemudian melihat yang ibadah itu yang datang ke masjid Jika kita jam kerja Kemudian ada pengajian Kita andak pengajian itu dianggap salah Karena gak datang di masjid Padahal kita datang ke pabrik Atau ke pasar Nilainya sama Sama-sama ibadah Ini penting supaya cara pandang kita terhadap orang lain itu positif Saya berkali-kali bilang Kalau ada tetangga saya meninggal Saya muji Orang ini kalau malam tidur Kalau malam mungkin ya lihat sinetron Kalau malam itu ya santai-santai di rumah sampai Kalau kita pakai sudut pandang maksimal Yang dikatakan toat itu tahajud Dan Maka orang ini tidak masuk kategori toat Tapi kalau kita kembali ke definisi takwa Takwa itu meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala Orang ini akan kelihatan berprestasi Karena saat di rumah dia berarti tidak melakukan hal-hal yang kripa Tidak mencukup Tidak mengganggu orang lain Tidak menjadikan kegaduhan di patan atau di jalan Sehingga agama ini juga harus mengapresiasi Tarkul Ma'asi Bahwa orang yang tidak punya aktivitas di rumah Banyak yang dilakukan sebetulnya Kebaikan masif, kebaikan bersama Karena orang ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain Saya berkali-kali bilang kalau saya jadi Kiai Jadi orang baik Kalau ada orang yang demawan Masih suatu ke kita ya kita senang Karena kebaikan itu diapresiasi Halnya ada tadi Cerita menakar dapat apresiasi Dapat penghargaan Ya kita senang karena itu Karena itu Sampai andekan tidak itu juga senang Senangnya karena mungkin Orang lain ini sudah tidak butuh kita Tidak butuh kita Buat baik Saya berkali-kali bilang Kalau anda jadi Kiai Tidak usah tersinggung Kalau tetangga tidak minta konsultasi Artinya mereka sudah mandiri Bisa mengutuskan masalahnya sendiri Tapi kalau konsultasi Anggap mereka punya akhlak Tanya Kia Kalau tidak ya anggap saja mereka sudah mandiri Makanya Sudut pandang ya dalam Islam Sudut pandang itu penting sekali Jadi setelah kita baca beberapa hadis Suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid Keras masjid Dia ngaji Kemudian ada pemuda dengan cangkolnya Dengan enaknya Ngelewati Rasulullah Sehingga para sahabat itu komplain Ini sudah ngawur sekali Ada Rasulullah ngaji Tapi tidak ikut ngaji Malah berlalu saja Tetap ke ladangnya Tapi ketika di Dengan tanda kutip Disalahkan Rasulullah malah bila pemuda tadi Pemuda kalau dia kerja Karena mencarikan nafkah untuk keluarganya Yang kecil atau yang tua Dan supaya dia tidak minta-minta orang lain Sudah sunnahku Sehingga bentuk sunnah Rasul itu tidak harus Orang datang ke pengajian Dan orang ikut Fatwa kita Mungkin teman-teman yang Sedang bekerja itu tidak Lagi mendengarkan ngaji Sudah melakukan Isi pengajian Jadi yang lain baru mendengarkan Yang itu sudah melakukan isi pengajian Makanya kalau di daerah saya banyak Kenapa kamu tidak datang ngaji Saya lebih dari Ngaji dari Pak Yai Kenapa? Pak Kiyai kan yang menyarankan Supaya kita baik sama orang tua Saat Pak Kiyai pengajian Saya kerumat orang tua Saya di rumah sakit Tapi kadang-kadang kita pakai ukuran kita sendiri Yang tidak datang pengajian itu orang jelek Karena tidak mau datang Padahal jangan-jangan yang sedang di rumah Itu yang sedang melakukan isi pengajian itu Ya dia tidak datang Karena merawat orang tuanya Karena sedang asik dengan istri Itu harus disebut Bagian dari kebaikan Nah dalam kebaikan Islam Nabi pernah ngertikan Kamu kumpul dengan istri kamu itu Sampai sobat protes Ya Rasulullah Masa urusan seneng-seneng sama istri dia dapat pahala Nabi menjawab Kalau pelambiasan syahwat itu itu hal yang negatif Atau yang haram Dia akan dosa Maka ketika melatakan yang benar Dia juga Jadi pahala itu segampang itu Orang asik dengan anaknya Dengan cucunya Berjengkerama di rumah Ya pahalanya besar Karena saat itu Berarti dia Dekalkan maksiat Dia tidak Dengan sebuah